A Heart Speed A Heart Speed Mana? Oh ini daun ini ya? Eh? Oh ini Ini daun-daun Itu cantik kakaknya Ya weh? Oke teman-teman jadi Alhamdulillah kita udah kelar ngantar Kak Santinya jadi Masya Allah banget ya Kak Santi udah jauh banget perubahannya harapan kita ke depannya Kak Santi makin membaik lah pokoknya gitu teman-teman Jadi ternyata Bapak Santi itu ada adek yang katanya dulu kerja di Malaysia pas pulang itu sakit gitu Sekarang sakitnya udah sekitar 4 tahunan gitu teman-teman jadi mandaan TKW ini TKW Malaysia Ya dia minta tolong untuk kita lihat dulu gitu nanti kalau memang ada jalannya buat kita coba bawa kita coba bawa begitu teman-teman Ini kita lagi menuju ke lokasinya gitu oke Kita mau ngeliat keadaan adeknya ayahnya Santi katanya sakit juga Kita coba samperin siapa tau kita ada solusinya gitu ya Itu memang yuk kita lihat yuk Situ yuk guys Oke permisi Ini gak apa-apa sendal Masuk apa-apa Oh dikunci Oh dikunci Aman gak? Aman 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 Oh ini ada mini ya? Ini Kekil Oi nih Ini Ini Kekil Halo, selam kenal, Namina Sahak, saya Ego, Masya Allah cantik, siapa namanya pak? Neni, Kak Neni, Kak Neni, bagi apa? Ya Allah, teman-teman, Pak cerita sedikit nggak apa-apa ya, ini kenapa? Ceritanya dia pergi ke Malaysia, hampir 16 tahun, pulang-pulang, ya kayak gini, berarti ke Malaysianya umur berapa pak? Umur hampir 20-an, sekarang 36-37, setelah pulang jadi kayak gini Tapi habis pulang dari sana, sebulan sembuh ya, udah sebulan sembuh ya, jadi gini ya Berarti, Mak, berarti sakitnya udah dari Malaysia? Dari Malaysia Maaf, tahunya dari mana? Dari buku yang dari kedutaan Malaysia Oh, ngasih tau gitu, keadaannya Bahwa adik kamu itu disini lagi sakit, ya nanti juga tau lah Oh gitu Sampai gini ya Gini keadaannya Berarti pulang 2000 berapa? Hampir 2000... 2012 kan lah 2012, pulang ke sini Sampai sekarang ya keadaan seperti ini Pernah dibawa ke rumah sakit? Udah ke... Tapi gak ditangani ya? Gak ditangani, maksudnya gak ditangani seperti apa? Ya, ditanya... Ya nyambung Ditanya nyambung Siapa nama? Neni Ngerti gitu Dari mana? Dari Purwakarta Sekarang sama siapa? Sama ibu Habis pulang... Kerja dari mana? Dari Malaysia Ya, nyambung Nyambung, akhirnya gak dirawat inap lah istilahnya Pulang lagi ke sini Pulang lagi Setelah itu gak pernah lagi dibawa Enggak Itu yang dibawa ke rumah sakit itu kapan itu? Ya, tahun... Tahun 2012 Oh, 2012 Berarti udah berapa tahun? 10 tahun yang lalu ya Sekarang udah 2012 tahun yang lalu Ya Allah Tapi gak ngamuk ya Pak ya? Enggak Gini aja gitu Gini aja, dijam Diam aja Sekarang ada 36 umur? Ada sih Ada ya? Kak Neni Siapa namanya? Kita tanya lah Siapa namanya? Hah? Ada nama Gak ada nama Gak ada nama Namina sahak Gak ada nama Gak ada nama Umur-umur masih ingat gak umurnya? Hah? Umurnya masih ingat gak? Ini kamarnya? Bukan 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 Ini mana kamarnya? Ini bekas makan-makannya ya Pak ya? Di situ Di situ Aduh Kalau bekas makan simpan sini Simpan sini gitu ya Allah Tapi ini maaf nih Ini sampah atau apa nih Pak? Bukan Bisa dibuang ya? Bisa dibuang ya? Iya, iya, iya Nanti dibersihin aja Pak Aduh kasian banget Kak Kak Neni ya? Iya, Neni Neni Coba kita masuk Saya izin ya Pak ya? Iya Masuk aja Ini Ini biasa tidur sini juga Kayaknya bisa tidur sini Pak Sini Kak Neni, gak apa-apa Sama abang Gak apa-apa Gak apa-apa Kita ngobrol Kita ngobrol Gak apa-apa Jangan takut ya Kita niat baik Siapa tahu Bisa bantu Kak Neni ya Ya Kak Neni Kita tanya dari awal teman-teman Biar kita tahu Maksudnya tahu ini Seperti apa orangnya gitu Sini, sini gak apa-apa Sini sama abang Bang Ego Yuk sini yuk Kalau gak di luar yuk Kita keluar yuk Nih aduh ini Sampah semua nih teman-teman ya Nanti dibersihin aja ya Pak ya Nih Sampah semua nih Sampah semua teman-teman Bukas makan ya Yuk Kita keluar dulu Hah kak Neni Kita duduk sini yuk Tidurnya disini Pak Enggak itu Ibu Sini Kak Sini gak apa-apa Gak apa-apa duduk Yuk sini sini Gak apa-apa Kita ngobrol Ngobrol baik-baik Yuk Ayo kita ngobrol baik-baik Nama aku Bang Ego Aku dari Jakarta Kesini Karena dibawa Sama kakak Teteh Kesini Kita niat baik Mau bantu Teteh Siapa tahu ada jalannya Ya Biar gak di kamar aja Teteh mau gak Hidup bebas Senang lagi Mau gak Yuk sini Kita ngobrol Ayo Gak apa-apa Bang Ego gak nyakitin kok Yuk Ayo sini Ayo Yuk Ngobrol yuk Ayo Ya teman-teman Beliau masih asing dengan kita Jadi wajar Sikap beliau Ke kita kayak gini Karena ya masih takut lah Namanya baru kenal ya Pak ya Tapi gak apa-apa Kita cari solusinya Insya Allah bisa Ayo sini Gak apa-apa Yuk sini yuk Ayo Duduk sini Nanti dikasih uang Mau gak Mau gak Mau gak uang Kalau mau uang dikasih nanti Nih Yuk duduk sini Ayo Mau uang gak Yuk Nih kasih uang nih Mau gak uangnya Oke teman-teman Kita cari solusinya dulu ya Ini dikasih uang nih Mau gak uangnya Yuk Nah dikasih uang Mau gak Hei Kak Santi Kak Santi Kak Santi Eh Kak Santi lagi Kak Santi saya manggilnya Santi Kak Neni Ini uang Yuk Mau gak Hei Ini Ini Kak Neni Kak Neni Aduh gak tertarik ya Aduh teman-teman Kita cari solusinya Kita Santai aja ya teman-teman Ya Biar dia nyaman Ayo duduk Barang baik Biar kita ngobrol baik Yuk Salim dulu Salam Salam Gak apa-apa Sini salam Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa Gak apa-apa gak usah takut Aku ego Yuk Gak apa-apa yuk Kita niat baik Mau bantu kamu Gak usah takut ya Mau gak Berobat biar sembuh Biar gak kayak gini lagi Gak enak kan Kalau di dalam aja Ya Yuk Kita duduk sini Oke Kalau gak mau duduk Kita mendiri aja Aku tanya-tanya ya Kak Neni Maaf Kak Neni umurnya udah berapa Udah berapa umurnya Hah Umurnya udah berapa Udah berapa Aduh Masih malu-malu Gak apa-apa Gak apa-apa Yuk sini Sini Gak apa-apa Gak sama lu Panas Panas te Umurnya sabaraha Kak Neni Teh Neni Umurnya sabaraha Tilu genep Tilu genep Udah menikah Udah Udah menikah Ada punya anak satu Umur berapa Kira-kira anaknya Udah lulus ya Masya Allah Anaknya ada kesini gak Gak ada ya Udah lama Tapi daerah sini juga Oke Kak Neni Kita berobat Mau gak Berobat ke Jakarta Mau ya Mau gak Jalan-jalan Jalan-jalan Biar tenang kita Mau gak Aduh Ini Sepertinya Kita harus bawa ke rumah sakit Setelah itu nanti Mungkin kita tempatkan Di yayasan Untuk beberapa waktu Tujuan kita Menaruhnya di yayasan Ya Biar dia Terbiasa dengan Kebiasaan baru dia Kalau selama ini Dia cuma di kamar Jadi kalau kita Bawa ke yayasan Nanti di yayasan itu Aktifitas sehari-harinya ada Seperti Kalau pagi harus bangun Mandi Siang Udah tuh sholatnya Dijalankan gitu Maghrib Sholat bareng Kayak gitu Tapi kira-kira Misalnya nanti Saya bawa ke rumah sakit Bisa Boleh Boleh Tapi Ada BPJS Itu persaratannya Belum bikin Belum bikin Dulu kan pakai biaya sendiri ya Kita siap bawa Sama kayak Tanti kemarin Tapi ya itu Saratnya BPJS Nah kemarin kan BPJS Dibantu sama Bu Nilah Dibikin gitu loh Nah mungkin nanti Saya coba koordinasi juga Ke Bu Nilah Kalau Mungkin nanti Saya kasih kontak Bapak Ke Bu Nilah ya Maksudnya Kita butuh bantuan Bapak juga gitu loh Untuk membantu data-datanya Biar bisa bikin BPJS Karena jujur pak Kalau kita gak ada BPJS Jatuhnya kita bawa ke rumah sakit Itu umum Kalau umum itu biayanya besar Kalau berawat inap Sampai dua minggu Jujur Saya sendiri gak kuat Gitu loh Jadi kalau BPJSnya itu Bisa bikin? Gak bisa Jadi kalau ada BPJS Baru kita bisa bawa Jadi gak apa-apa Sini aja dulu Nanti setelah siap Saya jemput lagi Kayak santai kemarin Kayak gitu Aman ya Oke gitu Teman-teman Kakaknya cantik loh Teman-teman Tapi kasian banget Berarti ke Malaysia tahun 90-an ya 90-an 90-an udah ke Malaysia Jatuhnya 2012 Balik udah kayak gini Soalnya kalau udah 16 tahun Berarti Ada ya 97-96 kali ya Ada ya Sekitar segitu ya Pas pulang kayak gini ya Kita gak tau teman-teman Penyebabnya seperti ini Kenapa gitu loh Ya bisa jadi Terjadinya kekerasan Di tempat kerja ya pak ya Ya kita gak tau Mungkin ada tekanan Atau apa Allahualam lah teman-teman gitu Ya tugas kita sekarang Ya gimana caranya Kak Neni ini bisa Kembali pulih Ya minimal Lebih baik daripada yang sekarang Gitu Kalau kayak gini terus kan Mau sampai kapan Ini masih muda juga Gitu loh Masa iya Puluhan tahun lagi Kedepannya harus tetap begini Ya jadi kita Iktiar aja Agar Kak Neni ini Bisa berubah gitu loh Bisa berubah Biar bisa sembuh Begitu teman-teman Tapi dari tadi Kita ajak ngobrol Masih belum bisa Ya Mungkin beliau masih Asing dengan kita Tapi akan kita Coba terus Gimana caranya Agar beliau ini Bisa Diajak komunikasi Gitu teman-teman Tamatnya tamat apa? Sekolah SD ya Oh berarti Tamat SD Langsung ke Malaysia Gitu ya Menikah dulu Umur berapa nikah? Kurang tahu ya Kak Neni Hei Kak Neni Siapa namanya? Baik gue udah tahu namanya Tapi baik gue pengen Konfirmasi ulang Biar ya kita tahu lah Kak Neni Namanya siapa? Teh Namanya siapa? Teteh Namanya sahak Teh Diam aja Teteh Nanti kalau kita ke Jakarta Kita jalan-jalan Sambil berobat Teteh Biar sembuh Mau entah? Mau entah? Hah? Mau gak? Ngomong atuh Gak mau ngomong Berobat Mau entah? Aduh Kayak orang ketakutan gitu ya Diam aja Mau entah? Berobat? Mau entah? Kan Neni Proma ya Kayaknya ada tekanan pak Pada saat kerja Tekanannya Ya mungkin ya kita gak tahu kan Tempat kerja Di negara orang Ada yang baik Ada juga yang mungkin tekanannya Keras gitu Sampai akhirnya kayak gini 16 tahun di negara orang Ya bukan waktu yang singkat itu Ya Allah Mau gak? Kalau kita berobat ke Jakarta Makan udah belum makan? Tetehnya udah makan belum? Mau gak makan? Aduh susah teman-teman Aduh Tapi ini mandi Tiap hari atau gimana? Kalau ada air mandi Kalau ada air mandi Maaf Itu kan dikunci dari luar Memang kayak gitu? Enggak maksudnya Kalau ada air yang dimasukin Oh dimasukin Dia mandi sendiri Oke Dia mandi sendiri Makan dimasukin juga Berarti memang jarang ya keluar ya Dalam aja gitu ya Dalam keadaan gelap gitu ya Aduh Tapi dimatiin Dimatiin sama dia Diterangin Sama dia Katanya panas Panas Aduh harus pasang kipas ini Ya Allah Kak Neni Hei coba lihat saya dulu Hei 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 Kayak ada perasaan mendalam Yang dipendam ya gak? Kayak Aduh Kenapa sih harus kayak gini Gitu gak sih? Ini coba lihat tuh Tatapannya tuh beda gitu Mundur ya Gak apa-apa ya Gak usah takut ya Kita niat baik Mau bantu kakak Nangis Jangan nangis Jangan nangis Jangan nangis ya Berarti disini tinggal sama siapa aja? Sama ibu Ayah? Ayah ada Ada? Gimana? Lagi kerja Oh lagi kerja Berarti sama ibu Sama ayah juga ya Ibu umur berapa? Ada 60 lebih 60an lebih Bapak juga ya Berarti Ngerawat ini ya Kasian juga Bapak sama ibu Karena udah tua Ya paling itu aja pak Nanti minta tolong dulu Bapak urusin Nanti saya hubungin ibu Nila lagi Ya ibu Nila Mohon maaf ibu Nila Ya kita bekerja di sosial Saya minta tolong lagi ibu Nila Minta tolong Diurusin lagi Ininya BPJS nya Biar kita bisa bawa lagi Gitu Alhamdulillah Kak Santi Nanti ibu Nila bisa lihat sendiri Videonya Kak Santi udah Alhamdulillah ya pak ya Nah semoga yang ini lagi Kita tuntasin ibu Nila Gitu Ini kegiatan sosial ibu Nila Kita harus Membantu Oke Gitu Ini gak mau ngomong sama sekali Teman-teman Jadi kita gak tau ini Seperti apa ini Cara Ngobrolnya Kak Eh Karena ini Coba ngomong Halo Aduh malu-malu Malu-malu Nenggelis Sipemalu Cantik Tapi pemalu Teman-teman Yaudah yuk Masuk dalam lagi yuk Maaf Gak mau Disini aja Itu bersihin gak Mau dibersihin gak Sampah semua Ada pak Itu Nanti ada yang mau dibersihin Ini tangannya kenapa Coba lihat tangannya Jarinya Kayak Urat yang kejang Kayak urat yang kejang Dulu Oke Coba saya lihat Maaf Liatin Gini 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 Gak Gapapa Gini aja Coba saya lihat Coba lihat Jari Coba lihat Jarinya Maaf Sebelah sini Sebelah sini Aduh Gak mau Teman-teman Ayo pak Saya mau lihat Coba Kayak ini ya Kalau digini Sakit kayaknya Udah keras Kalian Ya teman-teman Nanti Kita insya Allah Bakal coba bawa Kak Neni ini Membuat ke RSJ lagi Ya semoga ada jalannya Kalau memang Di RSJ Memang belum ini Nanti kita coba Bawa ke yayasan Untuk ditempatkan Di yayasan Agar Kak Neni juga Terbiasa Dengan kebiasaan baru Karena mungkin Kebiasaan lamanya Ya di kamar aja Gitu digelap-gelapan Nanti kalau udah Di yayasan kan enak tuh Ada kegiatannya Sholatnya Kayak gitu Teman-teman Untuk sekarang Sepertinya memang Belum bisa diajak komunikasi Tapi beliau ini Nggak Membahayakan orang lain Nggak ya Nggak ngamuk Itu nggak Jadi aman lah Tapi ya ini Diam-diam kayak gini aja Di dalam kamar Keadaan gelap Kasian Harapan kita sih Bisa sembuh Biar bisa hidup normal lagi Kasian kalau kayak gini Udah banyak banget teman-teman Kita Dapat info Atau Yang kita tangani langsung Itu yang mantan-mantan TKW Sama tuh Kayak Kak Tuti dulu Yang TKW Arab Itu ya Sempat dikurung juga Di depan rumah Tapi Alhamdulillah Kita bawa Sekarang udah sembuh Bahkan udah nikah Harapan kita nanti Kan ini bisa sembuh juga Pak Kita nggak menjamin ya Pak ya Tapi kita ikhtiar Saya sebagai jembatan Buat Ngebantulah Ngebantu bawa Tapi kalau menjamin Kalau ikut banget Pasti sembuh Wah Kita Nggak bisa angkat tangan Di awal gitu Tapi kita coba nih Siapa tahu Ada jalannya gitu Daripada nggak mencoba Sama sekali Lebih baik mencoba Nggak Pak Gitu Jadi kita coba bawa Siapa tahu ada jalannya Kak Neni ini bisa sembuh Kasian Kalau harus Seperti ini terus Mau sampai kapan Umur masih panjang Masih muda juga Gitu Ya kan Neni ya Nanti Bang Ego Datang kesini lagi Biar Kak Neni Bisa kita bawa Ke rumah sakit Agar Kak Neni Bisa diobatin Oke Mau ya Pemalu banget Ini bukan pemalu ya Tapi beliau ini Belum bisa Ngomong ke kita Tapi ini bukan berarti Nggak bisa ngomong ya Pak ya Bisa ngomong kan Bukan Maaf Bukan bisu gitu ya Nggak Ya memang Yang namanya Orang sakit Seperti ini ya Salah satunya Komunikasinya susah Ya tapi Ya semoga Setelah kita bawa Ke rumah sakit Beliau ini bisa Sembuh lah Gitu teman Yaudah teman-teman Mungkin itu aja Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton Minta supportnya terus Minta doanya Kalau kita bawa Kak Neni Ke rumah sakit Kak Neni bisa sembuh Minimal lebih baik Dari keadaannya sekarang Karena kasihan Kalau harus di Dalam kamar Terus Oke Saya Gondriano Salam berbagi Sobat peduli Tunggu saya di luar sana 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 Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di luar sana Sampai jumpa di luar sana Terima kasih.